Intro Sekarang saya bersama dengan siapa mbak? Ya nama saya Nungkin Sidiagia Ulfak Dari jurusan dan Prodi Teknik elektro Prodinya D3TL Oke, saya sedikit meminta waktu sebentar mbak ya Sebelumnya setelah anda berkuliah di polinema Apa yang anda rasakan saat ini? Iya, kalau di polinema itu beda sama universitas ya Jadi di polinema itu lebih memperbahannya praktek daripada teori Berapa persen mbak kalau boleh tahu? Kalau prakteknya menurut saya sih 60 persen, teorinya 40 persen Apakah mbak sendiri mengenal apa itu istilah BLU? Iya saya mengenal Kalau boleh tahu paparkan sedikit tentang pendapat anda tentang apa itu BLU? BLU itu kepanjangan dari badan layanan Ya, menurut mbaknya sendiri Seberapa pentingkah misalkan polinema ini memiliki badan layanan umum? Menurut saya itu sangat penting ya Agar polinema itu bisa dikenal oleh masyarakat sekitar Dan fasilitasnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat di kota Malang Menurut mbaknya sendiri nih, badan lembaga umum apa yang cocok dan harus dimiliki oleh polinema? Yang pertama itu seperti MMR Contohnya misalnya MMR ini dibangun cabang di kota Malang Itu kan bisa memberikan fasilitas untuk masyarakat di sekitar Oh jadi bikin agen lagi gitu mbak ya? Cabangnya, agar dikenal masyarakat Mungkin ada BLU lain mbak? Contohnya itu kayak bengkel, pembangunan bengkel Seperti bengkel mesin, kalau enggak perbaikan peralatan alat elektronik Bisa dikeparkan sedikit, gimana nanti sistemnya masalah bengkel tersebut? Sistemnya sendiri ya, misalnya pegawainya itu dari mahasiswa sendiri gitu Biar dapat pendapatan dari bengkel itu tadi Jadi biar mahasiswa itu bisa sekalian praktek gitu mbak ya? Oh iya Menurut mbaknya sendiri, mengapa mbaknya berpendapat demikian? Ya karena yang pertama, polinema itu kan enggak punya BLU Yang kedua itu agar polinema ini lebih dikenal oleh masyarakat dan fasilitasnya dinikmati Ya, jadi intinya biar dikenal di masyarakat umum gitu mbak ya? Oke, mungkin sekian gitu saja mbak Terima kasih atas waktunya Terima kasih mbak